Kepolisian telah memeriksa wanita berinisial SH alias Fira yang diduga sebagai penyebab Ken Admiral dianiaya oleh Aditya Hasibuan. Polisi kemudian membeberkan hubungan antara Ken Admiral dengan SH alias Fira. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombe Sumaryono mengatakan antara Ken dan Fira merupakan teman dekat. Namun berdasarkan keterangan Fira kepada polisi, Ken disebut menaruh hati kepadanya. Ken juga disebut merupakan pria yang protektif dalam menjaga Fira dari pria lain termasuk Aditya Hasibuan. Dalam kasus penganyayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan, SH diperiksa bersama lima saksi lainnya. Fira adalah saksi yang melihat Ken dianiaya pertama kali pada 22 Desember 2022 lalu. Sebelumnya, Fira pada Jumat 28 April 2023 diperiksa sebagai saksi di Polda Sumatera Utara karena berada di mobil Mini Cooper bersama Ken Admiral saat penganyayaan pertama terjadi di Jalan Ring Road Jalan Gagak Hitam, Medan, pada 22 Desember lalu. Saat itu Fira tengah menggendong keponakannya dan melihat Ken Admiral dianiaya dan mobil Mini Cooper yang ditumpangnya dirusak. Anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terangkan menganyaya mahasiswa bernama Ken Admiral pada 22 Desember lalu di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa ini dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Kini kepolisian telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton!